Hello everyone, how are you today? Happy Monday everyone! Selamat hari Senin Nah, hari ini tema kita masih pekerjaan ya, minggu ketiga tema pekerjaan dengan sub tema tempat-tempat bekerja, oke nah, ini ada halaman tiga, buku tematik nanti anaknya buka, halaman tiga oke, oh iya kita pray dulu how to pray, friend muslim like this, buddhist like this and christian like this, close your eyes dear God we want to study please bless us thank you God amen nah, ini halaman tiga di buku tematiknya silahkan dibuka nah, kita disini mau membuat makanan nah, kalau di bukunya kita diminta pakai play-doh tapi, Miss Hayati ganti kita menggambar sendiri nah, karena tidak semua anak yang punya play-doh ya nah, jadi kita membuat makanan sendiri nah, disini Miss Hayati bikin tiga bentuk makanan oke, yang pertama itu Miss Hayati bikin bikin permen permen oke circle nah, ini ada tangkainya oke oke ini permen terus Miss Hayati bikin yang kedua itu apa ya makanan yang enak ya oke kita bikin donat donat ya donat seperti ini oke nah, ini donat donat ini seperti ini jadi iya donat ini jadi kita kasih nanti kita kasih apanya bisa nanti kita kasih warna kayak gini oke nah, ini donat donat ala-ala Miss Hayati mungkin anaknya lebih bagus ya boleh terus Miss Hayati mau bikin kue berde nah, berde kue berdenya nah, ini kerjaannya koki ya membuat makanan membuat makanan nah atau anaknya mau bikin apa mau bikin sharewit boleh nah, kita bisa lihat gambarnya di sebelah ini di halaman 2 oke ini terus ini berdenya nah, ini kue-kuenya anaknya anaknya tidak harus sama ya boleh bikin sandwich atau pizza pizza triangle kan nah boleh up to you ya tidak harus sama-sama Miss Hayati nah oke 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 kira-kira gitu ala-kadarnya tidak 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 apa-apa tidak mirip kali yang penting kita coba bikin oke menggambar bebas ini namanya menggambar bebas nah oke enough nah setelah itu oke halaman 12 open your book tematic book page 12 halaman 12 oke nah ini ada si si meme lagi sakit datanglah si Togar terus si Ricky sama si Noni datang untuk melihat temannya yang sakit nah nah pada gambar ini nah ada tiga orang yang datang ya temannya ya empat sekawan ini ya jadi ada si Noni Ricky dan si Togar si Togar dia malah menetawakan temannya boleh gak no tetat kalau siapa Ricky sama si Noni dia turut prihatin dengan keadaannya si meme nah kalau lagi sakit kira-kira di siapakah yang bisa mengobati orang sakit nah apakah Koki apakah Pak Tani atau Pak Dokter Chef Farmer or Dokter yang mana nak iya coba cari ya kira-kira kira-kira yang mana anaknya tebak dan tarik garisnya atau boleh dilingkari oke disini gak ada pilihannya mau ditarik garis atau di circle nah kita circle aja ya boleh di circle atau tarik garis antara tiga profesi ini kira-kira yang bisa mengobati orang sakit siapa ya oke nah yang terakhir nah yang terakhir kita akan membuat sediakan buku tulisnya kita bikin huruf ya menulis huruf yang terakhir kita huruf R sekarang setelah huruf R apa nak iya huruf A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S hmm huruf S ya kita bikin huruf S how to write it nah oke huruf S oke S S terus S terus lanjut huruf S oke S dari atas melingkar lagi ke bawah nah seperti ini huruf S oke lanjut huruf S huruf S ini oke oke lanjut huruf S oke lanjut ya anaknya silahkan nanti dilanjut sampai ke bawah seperti biasa oke enough for today so let us pray dear God thank you for today now please bless us bless our parents bless our teacher bless our friends thank you God and you and you for today to be to be to be for today